Oke guys, teman-teman dan sahabat semuanya Jumpa lagi bersama lensa youtuber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada kesempatan kali ini kita mau update Tentang jalan tol Sumatera Jambi Update yang ketujuh ya Ini perkembangannya seperti ini Bisa kita lihat disana Ada beberapa alat berat Yang sedang melakukan operasionalnya Sedang bekerja Bisa kita lihat Coba kita zoom ya Nah itu adalah sebuah slender atau mobil glider apa-apa tuh Yang memadatkan Meratakan tanah Menghaluskan tanah Terus kita pantau lagi di sebelah sini ya Ini ada mobil truck yang sedang parking ini Mengangkut tanah Dan di belakangnya itu Mobil glider juga Nah itu Disana ada pengawasnya Disini ini adalah gunduan tanah Hasil dari Pengerukan Sebuah Sungai ya Nah itu ada kendaraannya juga Terus kalau kita pantau lebih jauh kesana Disana juga ada dua Alat berat itu Sudah mengerjakan dia Meratakan tanah kanan kiri Kemudian tanahnya ditaruh di tengah Gunduan Entah nantinya mau dibikin seperti apa Terus kita pantau lagi kesana Kita jump out ya Supaya nampak lebih luasa Lebar Disana ada tower Di bawah tower itu Adalah jalan lintas Jambi Palembang Ataupun Jambi Tempino Yang jarak dekatnya Dan itu adalah di kilometer ke 18 Di depan kantor desa Muara Sembapu Dan bisa juga kita lihat Disana itu ada Kem atau tempat beristirahat Para Instruktur Para Pengawasnya mungkin Nah ini adalah Perkembangannya saat ini Tuh mobil Excapatornya mulai beroperasi Guys Coba kita lihat Lebih dekat Nah Saya dikira dia maju kesana Jadi yang ke arah tower itu ya Kemudian melintasi Jalan lintas Jambi Tempino Ataupun lintas Jambi Palembang Terus kesana lagi Akan Sampai ke daerah Riau Ke daerah Riau Atau Rengat Atau mana Kurang tahu juga Pokoknya daerah Riau Nah Sedangkan ini Ini di Provinsi Jambi ya Nah sedangkan yang kesana itu Yang ke kiri itu adalah Yang ke pusat Kota Jambi Ya pusatnya Entah di mana nanti Untuk pusat untuk Masuk keluar Yang ke kota Jambi Sedangkan yang ke kiri Yang ke kanan itu Yang langsung ke Sumatera Selatan ya Daerah Sumatera Selatan Tentunya pertama-tama Kalau dari Jambi ini ya Daerah Bayung Lencir Musi rawas Baru kesana lagi terus Nah demikian Perkembangannya Demikian saat ini Coba kita Jum itu Sebuah Glaser Yang sedang bekerja Yang sedang bekerja Ambas Absirsin So ini adalah kalau orang sini bilang waksakai ini guys kalau yang pegel-pegel bisa diurut ini pakai waksakai ini kata orang bentuk canda-canda baik nah ini gleder juga cuman depannya itu bergigi-gigi jadi untuk memadatkan supaya lebih padat kalau yang ini untuk menghaluskan ya kita pantau yang di sebelah sana yang eksapator ya nah ini adalah eksapator sedang mencangkul-cangkul mencungkil menggaruk-garuk ini kerjaannya menggaruk-garuk tanah dan akar-akar bohon-bohon juga bisa ditumbangkan sama alat berat yang satu ini cukup handal juga untuk membangun membuka lahan atau membangun jalan nah itu dipindahkan lagi ke situ nah kalau kita lihat agak ke sini ini ada bulldozer ini guys doser ini hanya mendorong mengeruk mendorong mengerus ini cocok nih kalau untuk bikin jalan cepatnya nih batang sawit ini ditumbur sama dia langsung tumbang nih apalagi hanya semak-semak blue card jadi busnya sekali nah oke guys update kita pada hari ini update yang ke-7 ya bukan berarti hari yang ke-7 ini entah hari yang ke-berapa kadang kami dua hari kali meninjauhnya kan akan sempat meninjauh ya bagi ini untuk kalian juga supaya kalian itu bisa mengetahui perkembangan jalan tol Sumatera Jambi ini di Provinsi Jambi oke semoga menimbur dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati